Channel lainnya, berikut 7 Fenomena Danau di Dunia, Fancy. Fenomena Danau pertama datang dari sebelah barat Laut Trinidad, tepatnya di desa La Brea. Tak seperti danau pada umumnya yang berisi air, danau di sini seluruhnya terdiri dari aspal. Danau dengan sebutan Danau Pitch ini menjadi sumber aspal terbesar dunia. Danau ini memiliki luas hingga 41 hektare, dengan kedalaman mencapai 75 meter. Danau Pitch adalah salah satu dari beberapa danau aspal alam di dunia. Danau Pitch pertama kali ditemukan oleh Sir Walter Lace. Sejak penemuannya pada 1595, beberapa penyelidikan dan penelitian telah dilakukan untuk menentukan komposisi kimia, serta penggunaan zat yang ditemukan di Danau Pitch. Aspal yang terdapat di Danau Pitch ini masih cair dengan permukaan semi-solid, sehingga kita bisa berjalan di atasnya. Danau Pitch terlihat seperti danau tak berarus, namun sebenarnya aspal di dalamnya masih bergerak secara alami. Danau ini telah terbentuk selama ribuan tahun lalu, yang disebabkan oleh proses subduksi, yaitu ketika jalur patahan bumi menyebabkan naiknya minyak ke permukaan. Karena tekanan yang besar dan deposit yang mendalam menekan ke atas, hal ini membuat elemen ringan menguap, sehingga meninggalkan pendapan aspal alam. Hal ini dapat terdegradasi oleh bakteri untuk membentuk minyak bumi. Kini, selain dijadikan sebagai atraksi wisata, danau ini juga menjadi tempat pertambangan aspal. Di provinsi Manipur, India, ada sesuatu yang unik, danau dari Lokta. Ternyata danau terbesar di sebelah timur laut India ini, hampir 2 per 3 permukaannya diisi oleh pulau-pulau mungil berbentuk bundar. Masyarakat India menyebutnya dengan sebutan bumi, yang berarti rumah berbagai spesies hewan. Masyarakat juga menjuluki pulau-pulau ini sebagai nomaden, lantaran pulau-pulau kecil ini dapat bergerak ke berbagai arah, tergantung pada angin yang berhembus. Tak hanya itu, ukurannya pun dapat berubah sesuai dengan musimnya. Dilihat dari atas, bumi tampak seperti cincin. Pada saat musim kering dan air danau surut, maka akar-akar tanaman di bumi dapat menggapai dasar danau. Sedangkan saat musim hujan dan air meluap, maka akar akan terputus, sehingga terlihat seperti bumi yang kembali mengapuk. Walaupun bersifat nomaden, bukan berarti bumi tak dihuni oleh manusia. Terdapat sebuah bumi terbesar bernama Kangkok, dan dihuni oleh sekitar 4.000 orang. Ada pondok-pondok mungil mirip seperti pemukiman di Danau Titicaca, Peru. Sayangnya, bumi dan eksotik ini termasuk kategori ke dalam tempat yang hampir punah. Tak hanya itu, bagian pinggir Pumdi pun semakin menipis setiap tahunnya. Fenomena danau berikutnya berada di Taman Nasional Mount Royce Piton. Danau mendidih atau Boiling Lake ini berada di kawasan Rosse Dominica, Selandia Baru. Fenomena danau mendidih ini menarik perhatian yang muat untuk menelitinya. Ketahui, air di permukaan danau ini bersuhu sekitar 82 hingga 91,5 grader Celsius. Hingga saat ini, para ilmuwan belum dapat mengukur suhu air di pusat danau. Ilmuwan memprediksi kedalaman danau mencapai 59 meter. Danau ini merupakan mata air panas terbesar kedua di dunia. Secara keseluruhan, luas permukaan danau ini hanya 60 meter persegi. Sejak zaman dahulu, Boiling Lake merupakan penampung air hujan alami. Sehingga terkumpul menjadi sebuah danau. Kemudian air dari danau ini mulai mendidih dengan sendirinya. Tidak ada jalan langsung menuju ke danau tersebut. Danau yang berjarak sekitar 13 kilometer dari jalan terdekat dan harus melewati air belera. Untuk mencapai lokasi danau mendidih ini, kita dapat berjalan kakti dengan melewati hutan alam. Lake Hilliard di Australia bukanlah sebuah danau biasa. Di sini terdapat sebuah fenomena bernama milkshake strawberry atau dikenal dengan danau pink. Danau merah muda ini merupakan sebuah fenomena alam. Tidak hanya sebagai daya tarik bagi wisatawan mancanegara, danau pink ini juga merupakan sumber kehidupan untuk masyarakat lokal. Diketahui danau ini memiliki kandungan garam mencapai 40%. Menurut Michael Danson, seorang ahli bakteri ekstremophil dari Bath University, danau ini merupakan tempat berkembang biaknya ganggang garam bernama Duna Liela Salina. Dari ganggang inilah warna pink dihasilkan. Menurut Michael, dengan bantuan sinar matahari yang cukup, ganggang ini dapat merubah air danau menjadi berwarna pink. Penduduk lokal pun memanfaatkan danau ini sebagai sumber kehidupan mereka, sebagai petambak garam. Danau pink ini berlokasi di Middle Island, Australia Barat. Panjangnya sekitar 600 meter. Danau-mana berikutnya berada di Danau Superior. Jika biasanya berselancar dilakukan di lautan dengan ombak besar, lalu bagaimana jika berselancar di sebuah danau? Mungkin kedengarannya sangat mustahil. Tetapi ini bisa kita lakukan di Danau Superior yang terletak di Amerika Utara. Danau Superior memungkinkan Anda untuk melakukan selancar layaknya di lautan. Danau Superior merupakan salah satu danau besar di Amerika Utara. Danau ini memiliki luas permukaan 82.000 km persegi. Danau ini memiliki panjang sekitar 593 km, dan lebar sekitar 257 km. Tak hanya bentuknya yang besar yang membuat penampakannya seperti lautan, danau ini juga menjadi batas antara Ontario di Kanada, Minnesota, Wisconsin, dan Michigan di Amerika Serikat. Danau Superior merupakan rute pengepalan penting untuk uji besi, dan juga merupakan bagian dari jalan air danau terbesar. Danau Jepseland di Victoria, Australia ini akan membuat Anda berwarna biru neon setelah berenang di dalamnya. Teknisi dan juru foto khusus langit, Stillheart, berhasil membidik serangkaian foto unik bercahaya biru dari Danau Jepseland. Rupanya, hal ini disebabkan oleh adanya reaksi kimia di dalam mikroorganisme di dalam Danau Jepseland, dan memicu cahaya ketika mikroorganisme bernama Noctiluca cintilan ini terusik dengan sebuah pergerakan. Dan adanya reaksi kimia yang disebut biopendar ini muncul saat konsentrasi mikroorganisme di dalam air terganggu secara alamiah. Menurut para ilmuwan, hal ini diyakini sebagai hasil dari kombinasi kebakaran hutan dan banjir di sekitar danau. Secara tidak langsung, hal ini meningkatkan kadar nutrisi di dalam air yang dapat menghidupkan organisme tersebut. Proses awal terciptanya kondisi seperti ini bermula dari adanya kebakaran temak-temak pada Desember 2006. Berbulan-bulan setelah kebakaran, lokasi Danau Jepseland bertebar abu yang kaya akan nitrogens. Hujan yang mengguyur Jepseland pada Juni 2007 membuat Danau Jepseland terbilas nitrogens serta zat kimiawi lainnya. Hingga pada musim panas, mikroorganisme bernama Noctiluca cintilan ini pun muncul. Fenomena danau selanjutnya berupa Danau Polkadot. Berada di kota Osoyo, Kanada, Danau Polkadot ini berhasil menarik perhatian pengunjung dari seluruh dunia. Permukaan danau ini menimbulkan corak yang tidak wajar, yaitu bintik-bintik seperti polkadot. Ternyata lingkaran-lingkaran ini terbentuk karena adanya garam yang mengapung di permukaan. Garam-garam ini pun menumpuk dan membentuk suatu lingkaran. Dengan air danau terlihat di bagian tengah lingkarannya. Jidak hanya ada satu lingkaran saja. Lingkaran garam ini hampir memenuhi seluruh permukaan danau. Traveller yang datang ke Danau Polkadot atau Danau Kliluk ini mengambil air danau yang konon dapat menjadi obat sakit kulit. Ini dikarenakan tingginya kandungan mineral yang ada di Danau Kliluk. Garam-garam ini berasal dari mineral yang terkandung di dalam danau. Beberapa mineral di Danau Kliluk antara lain yaitu magnesium sulfas, kalsium, dan natrium sulfas.